hai oke selamat pagi semua jadi kita balik lagi di Eppenboyah lebaran ada magicube gratis tanggal 23 Mei mantep main 140 menit dan dapatkan magicube tapi ya mungkin ada dua magicube atau enggak ya kita bakal bahas juga jadi token ini ada beberapa token yang kita butuhkan yaitu token ketupa token benung dan token like of dessert ya Nah kita langsung ke Eppennya aja untuk membahas semua ya ini print callback ini mungkin kalian sudah paham ya ini kita tinggal calling yang lainnya tapi yang pertama kita bakal bahasnya lah token ketupat cara mendapatkan token ketupat itu ialah dengan bermain main selama 60 menit nah ini kita dapatkan sehari yang bukan sehari seharian men 60 menit dan dapatkan satu token tiap hari nyampe tanggal 22 Mei ya 15 tambah 22 berarti sekitar 7 harian ya tujuh hari berarti 7 token ketupat sedangkan untuk mendapatkan magicube ini kita butuhnya 20 dan tambahan tokennya bisa kita dapatkan di tanggal 23 Mei nah ini bermain 20 menit 40 menit 60 menit 80 dan 140 menit ya dan kita bakal bisa exchange disini pak nah ini adalah token ketupat dan ini magicube sedangkan untuk mendapatkan token like of dessert selain kita bisa claim disini nah kita juga bisa dapatkan token 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 ini dari drop ya setelah selesai match mau di mode apa saja biasanya kayak gitu kan kalian akan mendapatkan token like of dessert ini nih like of dessert token dan kemudian untuk token menduk bisa kita dapatkan di tanggal 23 Mei ya token menduk tersedia di 23 Mei oke berarti saat peak day ini bakal ada token menduk saat idul fitri untuk hadiahnya banyak kita bisa magicube mp40 juga ada pencihen karakter sani dan juga saber bandana nah nih gak terlalu premium juga ini hadiahnya ya karena bisa kita tukar dengan 10 token like of dessert oke ya ada tiga jenis token token ketupat token menduk dan token like of dessert semuanya hadiahnya ada di sini sedangkan untuk mendapatkan eh apa sih kepella ya buat kepella nih untuk mendapatkan kepi ya ini buat karakter cewek kayaknya ini bisa bisa didapatkan di tanggal 23 Oke semuanya jelas banget ya kepeyah tanggal 23 sedangkan untuk bandana ini ada di tanggal 23 juga cuma kita menggunakannya like of dessert token Oke semua token ini udah berfungsi ya dan ini adalah tempat untuk exchange-nya dan yang ketiga ini token ini ya Hari Raya tidak nah token Hari Raya ini digunakan untuk pulsa Pak jadi kita bisa login bermain game kelas kerenken bermain CS mode dan septimate atau repair temen dan kita bisa tukarkan di mungkin ada website ntar ada website untuk total ah untuk pulsanya ya menangkan total pulsa hingga 3 miliar mungkin ini bakal ada website untuk event pulsa ini Oke pokoknya event ini enggak terlalu susah juga ya token like dessert kita dapatkan di drop random setelah match token berhubung tanggal 23 dan token ketupat bisa kita dapatkan dari sekarang mulai bermain 60 menit 60 menit dan tanggal 23 nya bakal banyak banget Tuhan ketupat jadi semuanya bakal jelas banget ya dan ini adalah token Hari Raya digunakan untuk pulsa selesai kan misi tiap hari dapatkan token pulsa dan nanti kita bisa masuk ke website event mungkin bakal bisa exchange atau puter-puter lagi kayak spinan di itu ya di event pulsanya oke ya pokoknya event lanjutan dari Boya halbaran ini cukup jelas dan itu semuanya sudah di jabarkan dalam event jika kalian ada pertanyaan silahkan komen dibawah pokoknya event ini cukup cukup keren banget dan kalian wajib koleksi semua token dan hadiah yang ada dalam event Boya halbaran ini oke jangan lupa untuk follow dan like sosial media kita dibawah dan jika kalian ada pertanyaan silahkan komen dibawah ya semoga video ini bermanfaat dan bisa menjelaskan tentang kegunaan dan cara mendapatkan semua token yang ada dalam event Boya halbaran sampai jumpa di video selanjutnya Oke dadah selamat menikmati